Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya adalah polis asisten Video presentasi dari grup Bupak K. Artbox Latar belakang Kemasan adalah sebuah wadah Yang digunakan Api sebuah produk agar aman Menarik dan memiliki daya pika Sedangkan Desain kemasan adalah Pilihan spesifikasi yang mengaitkan Bentuk, struktur, Material, warna Tipografi dan romes Selain lain Tahukah Anda Bahwa di Indonesia Menurut data statistik sampah domestik Jenis sampah plastik Menempati peringkat kedua Sampah terbanyak setelah sampah dapur Dengan jumlah 5,4 juta ton per tahun Dan tahukah Anda Jika sampah plastik Memiliki masa penggunaan Secara alami yang sangat lama Yakni 50 hingga 100 tahun Wow, lama juga ya Oleh sebab itu Grup kami membuat Kemasan produk yang Amal lingkungan Atau eco-friendly Untuk itu Kami membuat mind-making Bagaimana cara membuat Desain kemasan yang Amal lingkungan Dalam hal ini Yaitu Kemasan untuk produk Step 1 Analisa kondisi yang ada Bahwa material plastik Memiliki masa penggunaan 50 hingga 100 tahun Kemudian kami lakukan research Apa yang customer inginkan Dan apa yang kita inginkan Melalui questionnaire Selanjutnya Kami analisis hasil questionnaire tersebut Hingga kita dapatkan 3 W satu hak Why, when, what, dan how Step 2 Brainstorming Grup kami melakukan sebuah inovasi kreatif Untuk menentukan material pengganti plastik Sebagai material utama sebuah kemasan Dan hasilnya Kami dapatkan karton Step 3 Do atau lakukan Dalam step ini Kami lakukan pembuatan desain dengan fokus Sebuah desain yang memiliki Kuantas terbaik Bagaimana caranya Pertama Kita identifikasi permasalahan Sebuah desain kemasan yang ada saat ini Seperti kemasan yang hanya sekali pakai Dan juga desain yang terlalu sederhana Kemudian Kita tentukan solusi desain yang terbaik Seperti kemasan yang memiliki fungsi Dan juga desain yang menang Step 4 Goal Tujuan kami hanya membuat hal yang terbaik Dan berikut ini Adalah karya produk kemasan yang kami beri nama K-Art Box Halo Nama saya Nganisman Saya dari kelas 4 Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Produk kita yang pasti 2 Yaitu Cut Box Jadi cut box itu adalah K-Art Box itu Barang-barang Seperti baju Atau yang lain Saya pun punya 4 orang Rekan Yang pertama adalah Garineo Yang kedua adalah Pak Pesudar Mulana Terus Vero Karim Sampatu lagi Pak Uja Kupat Kepi Nah Untuk mempresentasikan waktu Kali ini saya akan perasaan Langsung aja Bagaimana secara kita membuat kampusnya Promodel yang kita tampilkan Mulai dari langkah awal kita pembuatan Dari mulai kita bahan baku Kita rancang dari Masuk ke conveyor Conveyor berapa menit Berapa titik yang harus kita Peroleh Membuat tersebut Sampai masuk ke packaging Segala macem Nah Kita bisa di situ ada Contoh dari promodel yang Kita Terus aja bisa saya jelaskan Untuk kalian semua Bagaimana proses dari tahap awal Hingga akhir kampus Kita bisa Buat Dari mulai proses awal Kita perangin Sampai dengan metode Masarannya Yang mungkin sekarang Apabila dinyalakan Untuk proses karbukus Nah Terima kasih Selamat berhormat Terima kasih Selamat berhormat Selamat berhormat